Intro Sebelumnya follow instagram aku juga ya di at Mifaputri Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Mifaputri Di video kali ini aku mau buat sambal goreng kentang ati ampela yang enak banget Pokoknya kalian wajib dicoba ya Oh iya sebelumnya dukung terus channelku ini ya dengan cara Klik tombol like, subscribe, komen, dan share Dan nyalakan loncengnya juga ya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Untuk cara buatnya langsung aja yuk kita mulai Bahan yang pertama ada 1 kg kentang ini sudah aku kupas dan dicuci bersih Berikutnya 200 gr cabai merah keriting dan 3 lembar daun salam 1 batang sereh, 3 ruas lengkuas, 3 pasang ati ampela yang sudah aku rebus 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 3 buah kemiri Ini 2 papan pete ya 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh penyedap rasa, serta 1 bungkus santan kara Nah untuk cara buatnya ikuti terus video ini ya sampai selesai Happy watching teman-teman Pertama-tama aku mau potong beberapa buah cabai untuk hiasan di akhir nanti Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Berikutnya disini petenya aku mau potong bela jadi 2 Jika teman-teman ingin utuh gak apa-apa kok Dan ini opsional ya jika teman-teman tidak suka pete boleh tidak digunakan Setelah itu aku mau potong-potong arti ampelannya terlebih dahulu Ini sebelumnya sudah aku rebus ya teman-teman Teman-teman bisa juga menggantinya dengan ati sapi Kemudian ini bumbunya mau aku haluskan terlebih dahulu ya teman-teman Kali ini aku menghaluskannya menggunakan blender Ini semua bahan-bahannya aku mau potong kecil-kecil terlebih dahulu Supaya lebih mudah untuk dihaluskan Semua bumbu kita haluskan kecuali salam, serai, dan lengkuas ya teman-teman Oh iya jika teman-teman suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit ya Sesuai selera teman-teman saja Selamat menikmati Nah setelah dihaluskan hasilnya seperti ini ya teman-teman Berikutnya kita masukkan minyak goreng di atas penggorengan Tuangnya agak banyakan ya teman-teman karena untuk menggoreng kentang Kemudian kita nyalakan kompornya tunggu minyaknya hingga panas Jika minyak sudah panas bisa kita goreng kentangnya Sesekali diaduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan Kita ulangi step ini hingga seluruh kentangnya habis tergoreng ya teman-teman Setelah itu kita goreng hati ampelanya Hati-hati ya teman-teman kalau menggoreng hati ampela kita harus ditutup Goreng hati ampelanya tidak perlu terlalu lama ya teman-teman Setelah itu bisa kita sisihkan terlebih dahulu Berikutnya nyalakan kompor Tuang minyak sekitar 4 hingga 5 sendok makan ya teman-teman Lalu masukkan bumbu yang tadi telah kita haluskan Kita tumis hingga bumbunya matang ya teman-teman Kemudian kita masukkan salam serai dan lengkuasnya Kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah jika bumbunya sudah matang seperti ini bisa kita tambahkan sedikit air Ini airnya sekitar 100 ml ya teman-teman Lalu kita masukkan santannya Juga garam gula dan penyedap rasa Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian bisa kita masukkan pete Kita aduk-aduk hingga kuahnya agak menyusut ya Lalu masukkan kentang dan ati ampelannya Diaduk kembali hingga tercampur rata Nah di akhir kita masukkan potongan cabai yang tadi telah kita potong Selesai waktunya plating Taraaa ini dia sambal goreng kentang ati ampelannya sudah jadi Tuh tampilannya tuh seperti ini loh teman-teman Cantik kan Tuh ini tampilan dari dekatnya Hmm menggugas selera banget Jadi gak sabar mau cobain Yang ditunggu-tunggu waktunya aku cobain Bismillah Hmm ini enak banget Pokoknya mantap deh Mantul Nah gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe Buat kalian yang belum subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax